Sebuah video memperlihatkan kondisi terkini Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Sebagaimana diketahui, Stadion Kanjuruhan merupakan markas bagi klub Liga 1 asal Malang Arema FC. Namun, Stadion Kebanggaan Arema ini tidak digunakan lagi sejak tragedi yang meninggalkan luka mendalam pada kancah sepak bola Indonesia, tragedi Kanjuruhan. Dalam catatan terakhir yaitu 10 Oktober 2022, korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan mencapai 135 orang. Sejak tragedi itu pula, Arema FC harus mengungsi ke stadion lain untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Lama ditinggal, ternyata kondisi Stadion Kanjuruhan kini memprihatinkan. Kondisi tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram atterang__media. Dalam video itu, tampak lapangan yang biasa dipakai pemain bertanding kini sudah tidak terlihat. Sama halnya dengan tengah lapangan, di pinggir lapangan juga sudah dipenuhi oleh tanaman liar. Terlihat gawang yang berada di dua sisi lapangan seperti tenggelam dalam rerumputan. Sementara properti seperti bangku pemain juga sudah tergeletak begitu saja. Dilansir dari Tribun Catim, rencana renovasi Stadion Kanjuruhan sudah mencapai tahap relokasi pedagang. Melornya proses relokasi pedagang terjadi lantaran pengumuman pemenang tender proyek renovasi stadion belum disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!